Intro Halo Prai, kembali lagi di GalvTech.id Dan di video kali ini gue udah kedatangan Sebuah laptop gaming dari MSI Kali ini bukan yang harganya sultan-sultan Tapi harganya cukup terjangkau Yaitu adalah MSI Bravo 15 B5DD Jadi tanpa perlu berbahasa-bahasa lagi Mari kita bahas laptop yang satu ini Mulai dari desainnya dulu seperti apa Oke, jadi kalau kita ngomongin soal desain MSI Bravo 15 kali ini memiliki perubahan desain Yang berbeda dari seri sebelumnya ya Atau dari seri GF63 juga Keliatannya MSI mengubah bagian-bagian detail Dari desainnya kali ini Meski secara tampilan masih punya kesan hitam merah Logo masih menggunakan gambar seperti burung gitu Yang menandakan ini adalah seri Bravo Tapi kali ini ada tekstur garis seperti potongan heksagon Sementara versi sebelumnya polos Dan dibuat seakan-akan berbahan metal Aksen garis tegas ini juga gak cuma di covernya Tapi di bagian dalamnya juga MSI juga keliatannya udah pake tulisan Atau logo barunya kali ini Tapi secara struktur dan dimensi Kurang lebih masih sama Hinginya ada perubahan sedikit Kali ini gagangnya ada sedikit lebar Dan bisa dibuka 180 derajat Ini cukup berfungsi biar pas buka laptop Engselnya gak sering mentok Dimensinya ada di angka 35,9 x 25,9 x 2,495 cm Dengan berat 2,35 kg Tentu ini bukan yang paling kompak dan ringan Jadi soal dimensi perlu ada sedikit kompromi Lalu untuk keyboard dan juga touchpadnya Keyboard juga mengalami perubahan disini Kali ini keyboardnya ada numpad Cuma ini ukuran numpadnya kecil banget Feelnya sih masih sama tapi kayak sebelum-sebelumnya Ini LED cuma warna merah aja ya Makanya gue bilang tampilannya punya kesan hitam merah Dan F1-F12nya itu tombolnya juga kecil-kecil banget Lalu untuk touchpadnya disini berasa ada upgrade nih Karena kali ini gue ngerasa ini jauh lebih solid Karena memang Bravo 15 itu bahannya di bagian dalamnya Menggunakan bahan aluminium Bukan lagi menggunakan bahan plastik Yang di bagian plastik itu cuma di bagian luarnya aja Lalu untuk bagian I.O-nya gue udah bisa bilang I.O-nya ini hampir lengkap sih Gue bilang hampir lengkap karena card reader belum ada disini USB 2.0 masih ada tapi cuma satu aja Nggak masalah Cuma posisinya aja nih dominan di sebelah kanan Akan lebih mantep kalau dominan di sebelah kiri untuk laptop gaming Untuk layar tentunya ini punya ukuran 15,6 inch Resolusi Full HD, panel IPS level, refresh rate udah 144Hz Tapi disini MSI nggak mengklaim apa-apa soal akurasi warna dan response timenya Jadi asumsi gue ini cukup umum ya Mungkin di 45% NTSC dengan response time 7ms mungkin Lalu bagaimana dengan spesifikasinya yang digunakan Karena menurut gue spesifikasinya ternyata cukup menarik nih untuk Bravo 15 kali ini CPU yang digunakan itu hampir mentok kanan Yaitu adalah AMD Ryzen 7 5800H GPU-nya Radeon RX 5500M 4GB GDDR6 RAM 8GB GDDR4 3200MHz NVMe SSD 512GB Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1 HD webcam include dengan Windows 10 Spesifikasi disini by default RAM-nya itu 8GB single channel Jadi saran gue sih sebaiknya akan sangat recommended Apabila kalian upgrade RAM-nya ke 16GB dual channel Sample yang ada di gue ini juga RAM-nya udah di-upgrade ke dual channel Jadi kalian bisa ngeliat potensi performance-nya itu seperti apa Untuk opsi upgrade tenang aja RAM disini tersedia 2 SODIMM kok Bahkan ini udah support double capacity Jadi maksimal kalian bisa sampe 64GB total RAM-nya Untuk SSD slot M.2 cuma ada 1 ya disini Jadi kalau mau upgrade opsinya ya cuma ganti SSD bawaannya aja Ke kapasitas yang jauh lebih besar Power adapter punya daya di 150W Ini ukurannya termasuk kecil untuk 150W ya Jadi masih lumayan enak buat dibawa kemana-mana Lalu untuk utilities disini menggunakan Dragon Center Untuk Bravo 15 tersedia profile power ada balance, extreme performance, dan silent Disini juga ada monitoring gitu Dan pengaturan audio, networking juga tersedia disini Oke segitu aja untuk overview-nya Sekarang kita bahas soal performance dari Bravo 15 B5DD Untuk performance CPU di Cinebench R15 Ini CPU 8-core 16 thread Umumnya Ryzen 5000 series bisa sentuh angka 2000-an untuk multi-core Tapi disini dengan mode extreme performance Score-nya ada di 1800-an Ada alasan kenapa MSI membuat seperti ini Salah satunya adalah faktor suhu Biasanya Ryzen 5000 series yang 8-core itu bisa panas banget Nanti kita akan lihat suhunya gimana Jadi disini MSI membuat rating boostnya stay di 50W Sementara yang lain rata-rata itu di 65W Untuk ngedit video di Adobe Premiere gimana? Karena semuanya ini menggunakan produknya AMD nih CPU-nya AMD, GPU-nya AMD Adanya discrete GPU disini emang udah cukup ngebantu RAW 4K buat playback udah bisa kok lancar Tapi kalau layernya banyak banget, efek-efek banyak Gua saranin sih pake kualitas setengah aja Tapi kalau sedikit, kualitas full masih enak Exportnya ternyata cukup baik nih disini Project video tadi, gua export ke 4K lagi Itu bisa selesai dalam waktu 2 menit 11 detik Udah lebih cepet dari total durasi videonya Yang 2 menit 29 detik Jadi lumayan Tinggal tambahin monitor aja paling Kalau mau serius main warna Oke, masuk ke performance GPU Kita akan mulai dari 3DMark dulu seperti biasa RX 5500M disini udah pake memori GDDR6 ya Dan kalau bicara performance Gua rasa ini masih bisa head-to-head sama GTX 1650 Ti Atau bahkan GTX 1060 Max-Q nih Jadi lumayan kencang juga Lalu untuk 3DMark Time Spine-nya Gua dapet skor di 3800an Ini juga tentu lumayan ya Buat diskret GPU entry level zaman sekarang Langsung aja deh Kita masuk ke pengujian gamenya Game pertama ini yang akan gua tes Itu adalah untuk e-sport dulu Dan gua akan tes lewat Valorant Game Valorant ini gua setting dengan preset low ya Disini kalau mau kejar 144Hz udah sangat bisa Rata-rata fps yang didapetin di 180an Cuma yang perlu di-maintain ini adalah 1% low-nya Karena gap-nya lumayan jauh Jadi ketika ada ledakan, bom asep, kadang ada sputter-nya Lalu game selanjutnya adalah Death Stranding Nah untuk Death Stranding ini disini gua pake setting very high Buat setting mentok kayak gini lumayan banget masih bisa dapet 60fps Disini frame rate cenderung lebih stabil Jadi aman-aman aja gak ada masalah Lalu game selanjutnya adalah Far Cry 5 Far Cry 5 disini gua setting ultra aja Karena disini ya udah bisa kok lebih dari 60fps Asik sih buat laptop gaming kayak gini Iseng-iseng game AAA bisa 60fps Tapi bonus CPU kenceng parah kayak 5800H Game selanjutnya adalah Godfall Ingat, Godfall ini termasuk game yang berat Tapi udah ada FSR Jadi meski dengan RX 5500M Ini masih bisa dapet ekstra performance lah sedikit Belum kekejar sih 60fps kalo mau FSR-nya quality Tapi udah di atas 30fps udah lumayan nih Bisa-bisa aja kejar 60fps kalo FSR-nya performance Tapi gua gak rekomen karena gambar bakalan jadi blur Kalo di resolusi Full HD Oke, mengenai suhu CPU dan GPU-nya Disini gua ceknya melalui game ya Agar CPU dan GPU-nya itu load berbarengan Ini salah satu alasan kenapa MSI turunin sedikit TDP-nya Yang gua bilang tadi Karena rata-rata Ryzen 5000 Series yang 8 core Kayak 5800H, 5900HX Itu suhunya pasti bisa 90 ke atas saat full load Tapi ini suhu kejaga di 80 Peak-nya dia ke 86 Tapi langsung kejaga lagi Jadi ini udah termasuk adem banget Keliatan kok di GPU-nya aja Ini suhunya dia stay mentok di 70 atau 71 aja Tuning yang tepat menurut gua Untuk laptop gaming entry level Yang punya CPU core yang banyak seperti ini Emang kalo bicara performance Dia performance-nya akan sedikit turun Tapi laptopnya jadi jauh lebih adem Dan clocknya jalannya jadi jauh lebih stabil Lalu untuk SSD Ini NVMe SSD yang didapetin disini Berada di kelas menengah ya Kecepatan treat hampir 2 Gbps Sementara ride di 900an Gak masalah sih Yang penting udah NVMe Udah oke-oke aja buat kelas laptop seperti ini Oke, kita masuk ke bagian harga dan kesimpulan Sebenernya untuk harga ada 2 varian sih Untuk Bravo 15 B5DD ini Untuk unit yang seperti gua Yang menggunakan AMD Ryzen 7 5800H Itu harganya adalah 14.499.000 rupiah Tapi RAM-nya itu 8 GB single channel ya Jadi gua akan sangat rekomendasiin Untuk tambahin lagi biar jadi dual channel Harga tersebut udah termasuk garansi 1 tahun Dan udah termasuk juga Essential MSI Backpack Abis itu ada promo back to school juga nih Dari MSI Jadi setiap pembelian itu Kalian bisa dapetin bonus lagi Berupa mouse gaming, headset gaming, dan saldo gopay Untuk setiap pembelian laptop dari MSI Detailnya gua taruh linknya di kolom deskripsi Dan menurut gua pribadi Bravo 15 kali ini punya upgrade yang cukup baik ya Dari seri-seri sebelumnya Atau dari kembaran-kembarannya lah Seperti Bravo 15 sebelumnya Atau seri GF63 gitu Form factor diubah detailingnya Tuning performance dibuat fit Sesuai harga yang diberikan Biar tetep adem Secara performance gak mengecewakan Selebihnya tinggal soal kompromnya aja sih Kayak penempatan portnya RAM kalau bisa di upgrade Dan dimensi kali ya Yang emang belum paling compact untuk kelasnya Tapi itu menurut gua aja Kalau menurut kalian gimana Silahkan komen di bawah Dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow social media gua Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Beli juga merchandise-nya Gaptek Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain Ada beragam teaser di sana Silahkan cek link di deskripsi Kalau emang kalian mau beli Gua Subki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan